Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati 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 Bahwa Hidup Selamat menikmati Dikmati Sampai Tidak Sudah Bisa Tidak 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 Selamat menikmati Tidak 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 Selamat menikmati Tidak 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tua itu bisa Tidak 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 Oama Tidak 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 dan saya dia memberikan perintah kepada kita untuk apa mengelumah kepentingan Tuhan selamat kita berada di planet ini nah seringkali kita sebagai tubuh Kristus kita tidak mengerti ini kita bilang oleh bilur-bilurnya, kamu sembuh sedangkan dia bilang itu sudah dia buat, goreng hutan yang lalu yang ada saudara itu sehat, kenapa masih bisa sakit karena saudara anda mengelola itu sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kenapa keluarga itu bisa perceraian, waktu pernikahan janji nikah, hebat tapi tidak mengelola itu dengan baik bersama Tuhan, sehingga kita tidak saling bisa terima satu dengan yang lain, juga terhadap orang tua dan anak nah ini keringkering kita keliru kita coba berpikir segala-galanya itu Tuhan Tuhan tidak akan bertindak kalau saudara tidak mau juga bertindak dari kita belajar jadi tanpa saudara Tuhan bisa bikin segala-galanya tapi dia bukan seperti itu dia mau ada bagian yang saudara sebuah dan ada bagian yang dia kerjakan yang mungkin itu kita punya bagian yang tidak mungkin itu bagian Tuhan kalau saudara mengerti ini generasi milenial ataupun Z nah ini seringkali generasi ini maunya instan oh mereka pintar-pintar apalagi di dunia maya tapi hari ini kita perlu belajar jadi saling tolong-menolong ini ini prinsip hidup ini tidak bisa ditinggalkan dalam yang namanya kita hidup sebagai tubuh Yesus untuk apa saling tolong-menolong ya baik saya masuk di ayat yang berikut ayat 33 dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang apa tentang apa kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melibat-libat dari ayat ini ada dua kebenaran yang kita bisa nampil kalau bicara kebangkitan berarti melalui kematian dulu setuju ya setuju jadi ada kebenaran yang pertama disini di ayat 33 yaitu memberitakan dan menghidupi kuasa kematian dan kebangkitan sekali lagi memberitakan dan menghidupi kuasa kematian dan kebangkitan coba multimedia ada bantu saya 1 Korintus 15 ayat 19 coba 1 Korintus 15 ayat 19 sudah coba cepat cepat Tuhan baca 3 2 1 oke pengharapan kamu hanya kepada Kristus itu adalah orang yang paling malam dari segala manusia mengerikan kan nanti pulang baca ayat sebelum dan sesudahnya sebenarnya yang ditekankan disini harus mempercayai kematian Yesus dan kebangkitan dan kita hidupi itu baru kita disebut orang yang beruntung makanya banyak orang jadi Yesus itu cuma alat alat untuk masuk surga ayo terima Yesus mati masuk surga dia dijadikan alat ayo masuk gereja orang jadi Yesus untuk bawa orang ke gereja bukan itu Injil Injil kerajaan bukan itu membawa orang kamu tadi di dalam di luar kebenaran perlu mengenal kebenaran itu itu pribadi Yesus setelah kamu kenal kebenaran kamu merdeka kamu masuk gereja untuk dilatih menjadi muhih Yesus bukan pengikut Yesus untuk kembali lagi memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus untuk banyak orang berterut lutut percaya dia adalah Tuhan yang hebat dasyat dan mulia jadi sumbernya itu kematian dan kebangkitan kalau tidak percuma makanya banyak orang bertanya begini saya suka jalan-jalan ya saya akan bertanya begini itu bukti tuh banyak orang yang tidak percaya Yesus juga sehat betul-betul tolong jawab banyak bukti kalian jadi singer tadi ada orang yang tidak percaya Yesus populer di luar dapat duit besar itu bukanlah ada juga orang yang tidak percaya Yesus sehat ada orang yang tidak percaya Yesus juga kekuarannya bahagia ada orang yang tidak percaya Yesus punya Ferrari Lamborghini orang yang punya percaya Yesus ada yang kita lihat cuma GL gencet langsung sepeda nah itu kan membingungkan tapi hari ini sebagai saudara yang mengerti makanya semua yang saudara yang saya sebut tadi kalau orang percaya Tuhan cuma hantu hal-hal itu itulah yang namanya kekayaan umum orang tidak percaya Yesus pun bisa dapat tapi beda kita punya kekayaan sejati berbadi yang hebat yang mati untuk saudara yang bangkit untuk saudara itulah kekayaan sejati karena orang betul-betul menghidupi kematian dan kebangkitan Yesus kekayaan sejati ini ada seberapa yang dia dipercayakan secara hal-hal kekayaan umum dia tidak meremutung bersungut-sungut tidak iri hati tidak kecewa karena dia tahu yang umum semua akan berlalu kekayaan sejati yang tidak pernah berlalu pribadi yang hebat yang ajaib itu yang ada dalam kita yang mati untuk kita bangkit untuk kita makanya itu terjadi memang kok bisa begitu pak coba lihat kejadian 2 itu 15 tolong saya share kejadian 2 itu 15 supaya saudara yang dipercaya saudara kejadian 2 itu 15 Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam apa tamannya untuk mengusahakan dan memelihara tamannya ini Adam pertama yang jatuh dalam dosa Tuhan ciptakan taman Eden sempurna perfect tapi hebatnya dia percaya kepada manusia untuk memelihara dan mengusahakan bukan hanya untuk orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan semua agama dia berikan itu makanya matahari itu tidak pernah menahan sinarnya kepada orang yang tidak orang yang berdosa tetap diberikan semua agama diberikan setuju? setuju nah makanya sudah lihat kenapa orang tidak percaya Yesus pun bisa kaya karena mereka bisa memelihara dan mengusahakan tapi kalau mereka cuma sampai ke situ tidak mempercaya kematian dan kebangkitan dan Kristus itu dikatakan semua itu nah kalau sudah percaya Yesus pun masih terikat kepada kekayaan umum juga disebut malam makanya kita harus hidup hari ini supaya kita ngerti kita harus menghidupi kuasa kematian dan kebangkitan apa itu? saudara yang bisa narin di sini saudara yang bisa nyanyi saya bisa berkutbah kalau dia tidak mati untuk saudara dan saya kita masih di bawah kutuk dan tetap berdosa karena kita berdosa dia mati di kayu saling dia yang tanggung dosa saudara hukuman yang harus saudara jalankan dan saya karena kita berbuat dosa yang menjalankan sampai mati di kayu saling paham ini saudara? peperangan melawat indus peperangan melawat penyakit pemerangan melawat kemiskinan dia yang berperang dia sebagai pemenang begitu saudara percaya kematian dan kebangkitannya dia saudara diberikan yang namanya kasih karunia yaitu lebih daripada pemenang jadi kasih karunia tidak semua orang bisa nikmati kecuali dia percaya kematian kristus dan kebangkitan kristus dan hidup di dalam itu agar yang mengerti lebih kandangan saudara saya tidak mengerti ini makanya mana saudara aduh kok semua tidak semua orang yang menikmati ya kalau dia tidak menghidupi kematian dan kebangkitan kristus dia tidak menikmati sekalipun orang itu percaya Tuhan kasih karunia itu tidak akan menikmati makanya apa yang kita bisa lakukan itu semua yang bisa kita buat itu biasa tapi yang tidak bisa kita lakukan karena kasih karunia kita bisa lakukan itu yang luar biasa itu semua all about Jesus makanya Christ at the cross is the center of our life kristus di kayu salim itulah pusat kehidupan saudara dan saya nah itu saudara ngerti karena saudara kan bingung kekristian saudara kan tidak bernyala-nyala karena aku saudara orang tidak percaya Yesus juga bisa apalagi bapak-bapak pendeta juga banyak gitu gereja saya kecil orang tidak percaya Yesus oh gedungnya gede-gede oke ada orang yang tidak percaya Yesus punya mimpi untuk dirikan gedung seribu gedung gereja juga punya mimpi mereka juga punya mimpi itu semua hanya kesih tapi kekayaan sejati itu yang terpenting hari ini kalau saudara percaya Yesus haleluya saya harap saudara jelasin jadi kalau kita cuma berpikir mati masuk surga saudara kita terlalu kecil Yesus lebih besar dari surga dan Yesus ada dalam saudara 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 dia berarti surga ada dalam saudara tidak usah tunggu mati nikmati itu di bumi kalau saudara saudara bisa menghidupi kuasa kematian dan kebangkitan nah saudara mungkin tanya-tanya kok bisa sekarang saya tanya Abraham dan Sarah gara-gara Sarah Abraham harus tidur dengan Haggai siapa yang buat itu terjadinya lahirnya Ismail gereja saya gambarkan antara anda saat itu gereja mereka percaya Tuhan yang saudara juga percaya namanya saat ini Yesus Halo lahir siapa Ismail siapa yang memberi nama Ismail Tuhannya Abraham tidak keturunan Abraham betul waktu Haggar kehausan kekurangan air di sumur dia minta ada muci siapa siapa yang bikin Tuhannya Abraham bangsanya keturunannya juga banyak betul nah jadi kalau hal-hal itu berkat keturunan banyak semua hal itu cuma kekayaan umum dan Tuhan bisa berikan itu itu kedolongan dia tapi hanya kekayaan sejati orang harus percaya Yesus Kristus Tuhan itu kematian dan kebangkitannya untuk mereka hidupi bagaimana kira-kira jelas supaya iman sekarang dah goyah saat-sati oh nanti kalau saya pacaran pacaran dululah nanti nikah gampang kalau dia sudah waktu dikat nanti dia akan percaya Yesus nah itulah kebodohan kebenuhan generasi kita sekarang karena kita lupa hal yang casing itu yang kita cari bukan esensinya itu kekain sejati dan itu masih bergulir terus masih bergulir terus jadi 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 kalau orang bilang jumlah kekristenan di setadara-terara kantong kristen makin kurang wih ini gini ayo menjatuh bagi saya karena di kantong kristen tidak memilih untuk menjadi murid Yesus tidak memilih jadi pengikut beda pengikut dan murid pengikut mencari berkat murid hidup dalam berkat pengikut cari kuasa murid hidup dalam kuasa pengikut cari memuatan cari urapan murid hidup dalam memuatan dan kuasa itu beda harusnya kalau di tempat kita murid itu ada orang-orang dari luar yang belum percaya Yesus datang di kota kita kita tahu ini penuayan itu murid dia akan jago dibicara kuasa kematian kebangkitan saya percaya setiap hari ada lutut bertelut ada lidah mengaku Yesus itu Tuhan Raja di atas segala Raja hebat dasyat dan najari itu yang saya minta saudara jelas bukan cuma jumlah tapi esensinya saudara lihat saya agak sedikit marah itu dia tentang kita perlu buat ini jadi tidak usah bingung kalau lihat ada orang tidak percaya Yesus juga kok dia bisa jadi foto model kok lebih terkenal dia kamu ini juga sudah hidup dalam kebenaran kok cuma biasa karena saudara lihat itu kekayaan apa namanya umum saudara ingat lima talenta dua satu yang satu tidak buat apa-apa diambil maka yang penting itu kalau dipercayai ini tubuh Kristus tubuhnya Tuhan Taman Eden Taman Eden bagi saya sekarang berbicara tentang menikmati hubungan kenikmatan bersama Tuhan pesta Raja Allah kalian lihat itu kekayaan sejati itu yang perlu kita kelola kalau berkakum pasti mengikuti kita kalau satu itu tidak melola diambil sama kalau saudara sudah dipercayakan sesuatu saudara tidak melola itu diambil diberikan bukan kepada yang dua tapi kemana yang berapa lima jadi lima jadi se sebelas kenapa bisa begitu reward itu bukan usaha saudara reward itu kedalatan Tuhan jadi tidak usah iri kalau ada orang didapat lebih itu bukan karena dia itu anugerah Tuhan yang Tuhan sudah pilih kita seringkali berdoa yang bukan-bukan kita berdoa kita mau ini kita mau ini coba lihat coba lihat saya 65-24 satu lagi sampai berapa menit saya 65-24 coba baca 3 2 1 maka maka sebelum mereka memanggil aku sudah menjawab makanya dalam berdoa harus punya pola pikir seperti ini your mindset must change waktu aku berdoa seperti ini belum yakin dia sudah dengar dia sudah jawab tinggal hidup itu makanya kadang-kadang muncul progres apa proses nah waktu lagi saudara sedang diproses jangan proses kalau saudara protes pasti stres jadi waktu saudara lagi diproses dengar baik hanya rest dalam Tuhan pasti ada progres tujuh ini nah makanya saudara lihat motivator itu adalah orang yang hanya berbicara tapi inspirator adalah orang yang menjadikan ngerti maksudnya itu apa yang dibicara itu yang dijadikan tapi berbeda dengan Christophator orang yang berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus dia menghidupi kematian dan kebangkitan Yesus adalah besta kerajaan Allah yang berkacur untuk nama Tuhan diperlihatkan halilu ya jadi saudara tidak usah bimbang kadang-kadang kita bilang aku pun tidak dengar suara Tuhan firman itu suara Tuhan setiap saudara di tengah hari minggu orang khotbah itu suara Tuhan tidak berbicara mau dengar suara Tuhan lebih keras baca Tuhan kita berteriak lebih keras itu suara Tuhan yang melantang yang sejujurnya bilang amin 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 kita tidak mau baik kita lihat sekarang yang kebenaran yang kedua dari ayat 33 dibilang begini bahwa kesaksian dengan kebangkitan Tuhan ini dan mereka semua hidup dalam kasih karun yang apa melimpah-limpah jadi kebenaran jadi kebenaran disini adalah hidup dalam kasih karunia sang raja yang apa berlimpah kasih karunia adalah sesuatu yang tidak layak saudara terima dilayakkan dan saudara bisa menikmati kalau menghidupi puasa kematian dan kebangkitan kalau tidak saudara nikmati saya ini adalah hidup seperti ini bisa berdiri disini karena kasih karunia 31 tahun saya adalah orang yang jiwanya sakit belum sampai gila jiwanya sakit krisis kasih tidak tahu mana orang tua kandung tidak pernah tahu sampai hari ini umur saya sudah 68 tahun 31 tahun baru saya terima Tuhan dan semua penyakit fisik jiwa itu hilang dalam setelan itu adalah anurah tapi saya tidak diam disitu waktu itu saya mau mati saya terima kebangkitan itu sekarang saya perlu perlindungan pemeliharaan itu itu selalu ingat satu waktu dalam proses hidup pasti adakan saya yang mengalami mati mati daging saya tapi di balik mati daging saya tetap ada kebangkitan keisus itu saya nikmati nah waktu saya terpulihkan seperti itu baru saya mengerti lagi untuk nolong orang lain yang bermasalah seperti saya dan sampai hari ini puji Tuhan saya tidak pernah berdua untuk keluar negeri memberitakan injil kerajaan awal tapi kalau itu reward Tuhan lima benua bisa saya pergi itu semua karena reward dari Tuhan jadi jangan tidak usah ikut-ikut orang lain itu orang yang bisa mengerti hidup dalam kesikapannya sang keraja yang apa berlindung saudara mesti lihat papa mama kandung saudara saya tidak bisa tapi saya dikasih sesuatu yang berbeda tapi butut-bututnya hanya kita nikmati yang namanya kebahagiaan dari Tuhan betul-betul lalu kami menikah sudah 40 tahun belum punya anak saya katakan belum karena Abraham umur 100 tahun punya anak Elosef Renggitara baru 68 karena masih lagi 32 betul-betul orang bilang gila yang penting gila dalam Tuhan itu kerajaan Allah bersorak-sorak malekat-malekat itu menurut-betul kok gila karena itu firman makanya tetap bergeirah tapi Tuhan ganti kamar itu dengan bisa menolong orang-orang yang punya anak yang tidak terurus tuh punya anak tapi tidak bisa urus saya yang belum punya anak saya yang urusin saya yang jadi penteta jadi pengusaha itu kan anugerah itulah kasih kami saudara punya papa mama tapi saudara tidak pernah peduli dengan mereka saya belum pernah lihat orang tua kamar saya tewa berapa orang tua angkat saya umur 92 baru meninggal mama saya saya urus dia sampai tua halo renungkan baik-baik ini tentang arti hidup dalam kasih kernia yang raja-raja yang apa yang beri jadi hari ini mari tidak perlu khawatir tidak perlu cemas dan jangan membiarkan rasa takut itu menguasai hidup saudara percayalah percayakan kepada saudara itu saudara hidup karena kita itu akan menjadi orang yang produktif kalau kita hanya punya rasa lapar untuk memberitahkan tentang berita-perintah Tuhan yang kita hidupi dan kalau rasa lapar seperti itu kita tidak akan takut apapun tantangan pasti kita tahu semua itu akan selesai karena dia adalah jawaban amin amin dan sekarang ini kalau orang sudah umur 40 50 pasti mulai takut tua takut kesepian ada yang sudah tua ibu-ibu anak sudah tua takut aduh nanti anak-anak saya tolong saya enggak mantu saya enggak tolong saya enggak sampai ada satu teman cerita ke saya selalu waktu di Australia ada orang tua yang umurnya 105 tahun tapi dia sudah enggak punya komunitas dia bingung dan ayah yang ajak ngomong akhirnya dia pergi ke Swiss suntik mati saya suntik mati legal termasuk di New Zealand makanya saudara yang namanya komsel itu adalah komunitas jadi bagi saudara yang sudah tua-tua jangan tidak berkomunitas dengan yang generasi milenial juga supaya saudara tidak takut tua kalau orang yang takut tua itu pasti dia definisi gini otak bundul keriput kerompos sakit-sakitan tapi kalau orang berani tua dah dia punya definisi makin bernih makin bernurah hati makin beriman makin kuat makin akan jadi teladan dan contoh orang yang berani tua seperti ini walaupun umur bertama tapi dia kelihatan dari hal lebih tua diawet muda tapi kalau orang yang takut tua 25 tahun kelihatan 52 tahun boros alias ya makanya hari ini mari bersama Tuhan tidak ada yang bersama Tuhan jadi mari enjoy your life nikmatilah hidup ini saya bukan datang dengan berita yang teori tapi saya datang dengan berita yang saya menghidupi yang saya bagikan pada saudara saudara bilang dimana rumah papa betul datang aja ke GK12 generasi kristus murid 12 kami juga ada bikin mie kejujuran setiap Selasa dan Jumat saudara boleh kesana jam 11 sudah ada yang butuh makan silahkan ambil mau bayar silahkan gak bayar juga gak apa-apa dan kalau sudah lihat masih ada kotak itu masih ada duit uangnya juga boleh ambil itu yang kami buat karena kami percaya dari ruangan yang kecil itu penetrasi bisa terjadi Tuhan yang hidup akan keluar dari bicara dalam kehebatan jadi untuk melayani Tuhan dan pekerjaan jangan tunggu yang pusat-pusat saya mulai dengan hal-hal kecil termasuk di kejujuran dan disana kami pemuritan kami melatih orang-orang buat kami untuk mereka bisa jadi pengusaha saudara mau belajar silahkan GK12 jalan Gunung Kidul nomor 12 tapi GK12 saya roba generasi Kristus murid 12 dan lihat hari Selasa dan Jumat jadi kalau saya ketemu anak-anak jalanan di jalan Pak minta uang Pak eh datang ke jalan Gunung Kidul 12 Selasa dan Jumat ambil baknisi teman satu waktu ada ibu-ibu dia bawa karung dia masukin semua terus dia jual lagi di pasar itu kan keterlalu banyak akhirnya anak-anak ibu undang ke ibu dia ini untuk memperkata orang-orang bilang gila ini Bapak bikin begini siapa bilang gila kita gila dalam Tuhan makanya saudara orang gila tidak pernah kena covid kan karena pernah lihat covid 19-19 ada di luar sakit itu orang-orang bilang atau belakang enggak ada karena pikiran cuma kamu tengah makanya orang gila dia enggak pikir apa pokoknya dia bisa dia cuma itu kenapa kita enggak gila dalam Tuhan segala penyakit enggak akan bisa menyentuh saudara persoalan kita karena dia jauh lebih besar dari setiap permasalahan kita haleluya ya jadi kalau saudara itu kita perlu mengerti kekristenan kita sekalipun gereja saudara seperti ini jumlah enggak banyak bukan soal jumlah tapi bagaimana esensi kita mengerti arti hidup dalam kekayaan sejati ya oke jelas nah yang terakhir ayat 34 sampai dengan 37 berkata begini sebab apa saudara tidak ada seorang pun yang berkurangan di antara mereka karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul lalu dibagi-baginya kepada setiap orang sesuai dengan apa perluannya ayat 36 dan 37 demikian pulang dengan yusuf oleh rasul-rasul disebut bernama artinya anak gilgurak seorang lewi dari situs ayat 3 3 2 1 nah ini akan terjadi kalau saudara menghidupi yang namanya mengutamakan kekayaan sejati daripada kekayaan umum jadi makanya anak-anak di tempat kami itu masuk bawa tas krese dan punya apa-apa yang penting hatinya siap mau dibutuh enggak layar bahkan 3 bulan mereka di rumah saya kasih mohon saku nanti kalau dia brilliant betul saya sekolahkan sampai juga dikuliahkan dan dari mereka banyak yang jadi dokter sarjana saya sendiri enggak punya gelar apa-apa saya enggak punya gelar sekalipun tidak punya gelar mental saya mental yang tergelar untuk melihat orang lain lalu sarjana lalu tapi jangan terus udah pikir gitu ayo kesana yuk supaya bisa kuliah itu namanya sudah didirikan Yesus untuk alat kuliah disitu akan dibentuk dan akan dilihat mau hidup dalam kematian dan kebangkitan Kristus satu tahun baru kelihatan baru kita buat memang ada yang dari Sumba disitu ada juga dari Aul Flores baru aja kemarin masuk dari Napu you know Napu enggak ada di peta Napu di Sulawesi ada juga dari Sob dari lulu berbagai nah makanya saya terima mereka saat ini bukan lagi beli boomers tapi yang generasi X I Z kenapa supaya saya dah cepat tua saya punya komunitas yang masih milenial disitu saya bisa belajar dengan mereka generasi Z mereka bisa saya belajar mereka pasti di dalam media informasi pasti mereka lebih banyak tau jadi saya walaupun lebih boomers saya belajar dengan mereka makanya pemuritan di rumah kami sebut pemuritan secara tubuh Kristus termasuk hari ini saya khotbah dengan saudara itu bukan saya terima dari Tuhan sendiri bersama-sama kita kumpul dan setiap apa yang mereka dapat kita belajar lahir itu untuk saya mengenapi dari Sion keluarlah pengajaran amin 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 jadi mereka tidak ada pengkotbah yang diundang semua mereka pengkotbah saya ingin dengan mereka belajar jadi itu yang kita penting bahwa kekayaan sejati yang utam daripada kekayaan nah saya berharap gereja Bukit Sion saudara di puncaknya jangan cuma tetap di kaki Bukit Sion atau di lereng harus di Bukit Sion dan waktu Yesus mengajar di bukit yang ada di atas bukit hanya murid pengikut semua tunggu di kaki bukit betul tak? hari ini cuma saudara pilih mau jadi pengikut atau murid putusan di tangan saudara sehingga saudara anda datang cuma mencari untuk saya apa untuk saya saudara datang sini dapat untuk apa saya bisa buat di luar kedung gereja ini karena masih jiwa banyak untuk dimenang lalu ya nah jadi saya kembali lagi bahwa perintah sang raja atau Tuhan jurus Allah dan raja di atas segala lain ini kita bisa nyatakan dalam hidup ini secara jelas itu apa dan hidup yaitu hidup hidup sebagai tubuh kristus untuk saling tolong memaham memberitakan dan menghidupkan hidupi kuasa kematian dan kebangkitan sang raja ketiga hidup dalam kasih karunia secara sang raja yang ber dan yang terakhir dari mengutamakan kekayaan sejati dan kekayaan dan yang berkati Tuhan mengasih saudara berlipa-lipa baik sebelum saya serahkan ada di tengah-tengah saudara disini saudara punya problem dengan pergelangan pahak kadang-kadang angkat itu sakit jalan pun ada waktu tiba-tiba muncul sakit bisa sebelah kanan bisa sebelah kiri itu satu yang berikut kedua dan terakhir saudara punya problem di bagian pinggang kadang-kadang ada waktu-waktu jalan itu kayak ketarik urat saudara kadang-kadang duduk atau mandi maaf kalau mau pakai baju enggak buah sakit kalau itu ada saya dapatkan 100% di Tuhan taruh saudara berdiri di tempat saya mau berdoa untuk saudara tidak usah malu jujurlah terhadap diri sendiri baik terima kasih saya masih tunggu kalau masih ada oke saya berdoa ada tiga semangat yang berespon ini buka kedua tangan Bapak ini aku katakan saat ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan tubuh daripada bapak dan ibu ini syaraf otot tulang perderaan darah yang tidak pada posisi normal kembali pada posisi normal dalam nama Yesus dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kalau di persendian itu terjadi kekeringan hari ini api roh Tuhan bekerja untuk menciptakan satu penumasan yang baru dalam nama Yesus yang lemah kuat dalam nama Yesus yang masih rasa sakit saat ini aku katakan dalam rasa sakit tinggalkan tubuh ini dan sembuh dalam nama Yesus bahkan yang rusak dalam nama Yesus tercipta yang baru dalam nama Yesus bapak ibu yang kalau tidak keberatan mulai gerakannya bapak ibu rasa sakit dalam nama Yesus dalam nama Yesus semua kembali pada posisi normal lenyap semua dalam nama Yesus terus ya terus dan aku percaya api roh Tuhan bekerja apa yang kau berkata terjadi aku tahu kau tidak problem dalam nama Yesus Tuhan aku percaya hambamu yang cuma lakukan yang mungkin yang tidak mungkin kau bisa buat terima kasih aku percaya ini akan berkelanjutan dalam nama Yesus terima kasih mujiz mujizat terjalan hal terima kasih melihat 案. Coba ketika bapak dan ibu berdua yang seketika ini sungguh-sungguh loh, ya saya ga tau saudara merasa lenyap sembuh coba angkat tangan seketika ini sembuh angkat tangan kalau ada dada dari tiga ini dada ada yang masih ragu ini sudah dah sakit tapi jangan-jangan nanti pulang sakit tinggalkan itu detik ini sudah yang dah rasa sakit tadi sama dada betul Bapak Ibu semuanya serius saya Oke itulah Tuhan yang hidup dan ajaib kalau ditanya kok saya belum saya juga enggak tahu semua itu kedalaman Tuhan Haleluya Tuhan Yesus memberkati silahkan haleluya semua diberkati Tuhan amin saya harapkan saudara pulang dari sini tidak lagi berpikir sebagai pengikut sekedar pengikut Yesus kita harus naik ke level kita boleh menjadi murid daripada Yesus kita datang bukan mencari kesembuhan bukan mencari mencincang tapi kita sudah ada di dalam haleluya seharapkan perjaman suci hari ini akan memperolehkan gana saudara ada beberapa di antara saudara yang terlalu kecewa kecewa kenapa aku hidup ini orang lain yang hidup Tuhan begini-begitu sebagai tadi tadi bicara atau mengapa saudara berpikir kenapa tuh cincin gak masalah ini terjadi kok Tuhan biarkan sepertinya Tuhan berdua endah semuanya proses terjadi supaya kita boleh melihat bahwa Yesus ada di dalam hidup kita amin mari kita main pendiri kita akan bersekutu dengan perjaman suci kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus sendiri bersekutu dengan hidup Yesus bahwa kita mengalami kematian dan kebangkitan Yesus sendiri sehingga kita tidak lagi mengeluhi hidup dalam tubuh pesimis dalam tubuh kita hidup dalam tubuh sehingga kita memandang kaca-kacaan yang terjadi saya undangin para pelayan penjaman suci untuk menemukan kubawa hidupku sekarang ke tempat kudusmu Tuhan di mesbamu ku selamatkan seluruh hidupku penuhi hatiku sekarang penuhi hatiku sekarang dengan urapannya baru dengan urapannya baru ke tempat kudusmu dengan urapan ini ke tempat urus pengalaman ke tempat urus ke tempat urus ke tempat urus Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.